Cendulnya keke Hai guys Welcome back to my channel Lovitaho Kita kembali ke another pudding series Kita mau bikin pudding cincau gula jawa Jadi kita akan bikin pudding Yang pastinya kayak lo makan cincau lah gitu intinya ya Nah ini bikinnya gampang banget Dan cantik banget bentuknya Yuk langsung aja kita mulai Nah jadi pertama-tama kita akan bikin pudding kelapa santannya dulu Dimana itu akan dicampurkan dengan cendul Nah cendulnya ini gue beli di pasar Tapi kalau kalian mau bikin Gue pernah bikin nasepinya Jadi kalau kalian emang kurang kerjaan atau gak rajin Boleh bikin sendiri Tapi kalau males beli aja Oke jadi pertama-tama kita akan bikin si pudding kelapa santannya dulu Dimana kita akan masak pudding pada umumnya Nanti kita akan tunggu sampai panas uapnya menghilang Terus baru kita campurkan dengan cendul Nanti diikuti dengan layer pudding gula jawanya Oke jadi kita akan bikin pudding mixernya disini Ini pertama-tama campurkan agar-agar plain Kita kasih gula pasir Kita kasih garam Terus ini kita aduk-aduk asal dulu Biar nyampur si gula sama si agar-agarnya Baru kita masukin santan dan air Nah ini gue pake dua jenis cairan Ini gue pake santan instant yang dikemasan Dan ini gue pake air Karena kan terlalu kental ya Jadi gue kasih dia itu kayak dibagi dua gitu lah Tapi gue lebih banyakan di airnya Kalau kalian ke pasar beli santan cair itu boleh banget Langsung santan cair aja gak usah tambah air lagi Masukin smoke sini Santan Terus kita kasih air Aduk-aduk sampai rata Oke Nah ini kita kasih satu daun pandan Nanti diangkat setelah keluar masak Kita masak Sambil diaduk biar santannya gak pecah Sampai dia mendidih Kayak bikin pudding intinya Oke ini gue aduk sekali biar bawahnya gak gosong Oke ini at gak tuh Sudah mulai bunyi Pokoknya potokannya sampai dia mendidih Langsung kita matiin ya Oke sudah mendidih Langsung kita matiin Biar gak pecah santannya ya Oke ini kan ada busa nih Biar dia lebih mulus Kita saring aja ya Biar lebih cakep Aduh Apa ya guys Punten Punten Oke ini kita angkat dulu Kalau dia masih ada busa Tenang Kita punya teknologi namanya sendok Diambil aja dikit-dikit Terus kita buang Teknologi gak tuh Kan gitu Ini kan masih beruap banget nih Kata gak sih Dia udah berasep gitu Karena masih panas banget Nah ini Tunggu sampai uap panasnya hilang Baru kita campurkan dengan cendol Karena nanti once dia masukin ke cendol Dia temperaturnya akan turun Gitu Dan gue tunggu dia agak Cooling down dikit Karena kalau cendolnya kita catak Barengan langsung dalam ke dalam panas-panas Cendolnya pasti ngedep ke bawah Jadi itu gak nyebar gitu Gitu Tunggu Oke ini masih panas Tapi uap panasnya sudah hilang Nah kita akan tuangkan ke mangkok yang ada cendolnya ini Dia otomatis bakal langsung Turun suhunya Tuang Oke semuanya Aduk-aduk Dia otomatis langsung gak gitu panas lagi Karena cendolnya kan gak panas ya Oke Dan siapin loyang Loyang puding Ini diameternya 20 cm Oke ini opsional Biar cakep aja Ujung atasnya ini Gue kasih cendol aja beberapa Ya Dan di ujungnya gitu loh Terus ini Campuran cendol dan pudingnya Ini masih hangat-hangat dikit banget Hangat-hangat temam gitu Kita tuangkan Sampai habis Oke ini karena gue gak penuh-penuh amat Sisanya gue taruh di cetakan lain deh Ini nanti atasnya gue kasih puding gula jawa Cantik Oke ini gue sisakan sedikit jaraknya Nanti gue akan kasih puding gula jawa Tapi inget ya Ini gak boleh kita taruh di kulkas Karena takutnya dia gak nempel sama gula jawanya Oke lanjut kita akan bikin puding gula jawanya Puding cendolnya jangan simpan kulkas Nanti kita akan tuangkan puding jawanya Karena kalau terlalu dingin Dia bakalan gak mau nempel Jadi disini gue pake gula jawa Ini gula jawanya gue beli yang apa ya Ini apa ya Yang merah Jadi kan ada yang kuning Hitam sama merah tuh Menurut gue paling cakep warnanya tuh Yang bagian tengah Jadi yang merah aja Ini kita akan sisir Alias diiris-iris Nanti kita akan masak Prosesnya sama Kayak bikin puding cendol Jadi dimana kita akan masak Pake santeng juga Kalau misalkan kalian pengen bikinnya bening Santengnya diganti air aja Nah jadi ini kita akan iris-iris Potonglah setipis mungkin Biar gampang larut Kalau udah kita masukin ke panci Oke ini gue cuman pake 4 gram Dari agar-agar instan yang tadi Kan 7 gram tuh kita pake 4 gram aja Masukin garam Ini kita aduk asal dulu Biar dia kekoporite Dengan si gulanya Kalau udah Kita masukin air Dan santan Instant Karena gak mau repot Ini kita aduk Asal terkoporite aja Terus tinggal kita masak Sampai dia mendidih Oke ya Kita masak Sampai dia apa Mendidih Jangan lupa kita kasih Daun pandan Biar remok dikit Biar wangi Oke Udah deh Oke patokannya kita cek Sampai dia mendidih ya Liat gak tuh Kateng gak sih Tuh ya Mendidih kan kateng kan Oke ya kita matiin Saring Oke saring karena takut Gula jawa ada batu-batunya Oke 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 ini ada busa Nyebelin ya Kita akan buang Oke ini sudah jadi Tapi ini Kateng masih gak boleh Tuh tuh Asep tuh Tuh rambut gue tuh Pokoknya ini gak boleh banget Tanas banget Jadi tunggu dia sampai Kayak hangat aja Baru kita tuangkan ke pudingnya Kalau sekarang dia pasti Ambulus Kalau terlalu dingin Pudingnya gak mau nempel Jadi sekarang kita akan Tunggu dia Sampai dia itu Suhunya apa ya Di atas sedikit Suhu manusia Kayak hangat-hangat Demam-demam Masuk angin gitu Ya oke Oke ini pudingnya Udah ngeset Tapi suhu ruang Ini juga masih hangat-hangat Jadi gak Jangan ingin Jangan lupa Kita akan tusuk dengan gartu Tusuk-tusuk Biar apa Biar nempel Terus Ini kita akan siramkan Pudingnya Diputer ya Jangan satu Satu tumpuan gini loh Jadi dia nyebar Gitu loh Kayak gini Oke Oke Ini juga hangat-hangat Jadinya tuh otomatis Pudingnya nempel Oke Terus 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 Sampai dia penuh ya Oke ini Sama Apa Buat nempel-nempel Gelembung Gue pake tisu aja nih Biar gampang aja Oke Oke Sekarang kita simpan di kukas Sampai bener-bener ngeset Oke pelan-pelan Oke Lati ya Sudah Ngeset Kita Pencet-pencet Dikit Biar lepas Daripada Si loyangnya Nah ini gue pake Ya piring Kita akan balikin Terus 1,2,3 Hopla Aduh Terus Copot-copotin dikit Nah copot langsung Cago kan Dan Cadang Ih jago amat ya gue Oke kita mau cobain Tapi sebelum itu Lekat Ini pudingnya Lembut banget ya Kayaknya nih Karena dia ada cendol Jadi kayak lebih Apa Lebih lembut gitu Market try Oke kita makan Dia emang Agak-agak Fragile Karena ada cendol Cobain sama yang gue jawa Ini kayak makan cendol Farsi puding Ih enak banget ya Lembut banget Cendolnya melimpah Ini Kalau misalkan kalian Kalau misalkan kalian kaum-kaum yang Jika gak apa-apa Makan gula Ini disiram sama Fla gula jawa Juga enak banget Brokele Oke itu dia Puding cendol Yang lembut banget Dan enak banget Apalagi dimakan Bukannya dingin-dingin Ini buat ide jualan Misalkan kalian lagi jualan puding Ada varian-varian Kayak gini Lucu banget ya Dan juga Pas dipotong tuh Satisfying banget Karena kan cendolnya tuh Bener-bener kayak Mencul-mencul gitu loh Kuncinya Pokoknya pas tuangin itu Harus keadaan hangat Jangan panas So itu dia Another varian puding Kita bikin puding cendol Kalau misalkan kalian punya ide Variasi puding lainnya Comment aja Gue pasti baca I'll see you next time Bye-bye